Oke, Bapak-Ibu admin Arapod, sesi kali ini saya khusus membahas cara memunculkan ekstra kurikuler di Arapodnya. Nah, ini di beranda Arapod kami, ini jumlah rombol X School-nya masih 0, kemudian di Master Dapodic ya, data X School-nya ini juga masih kosong. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Untuk memunculkan data X School ini, Bapak-Ibu, silakan ke aplikasi Dapodic-nya dulu. Nah, di sini Bapak-Ibu cari rombongan belajar, kemudian pilih yang X School. Nah, di sini tambah dulu nama X School-nya apa, KSB IPA. Pembinanya klik di sini, cari nama pembinanya, scroll aja ke bawah, kemudian praserananya, nah ini sesuai dengan praserana yang di input. Nah, di ruang mana digunakan? Oke, ini saya simpan dulu, nah baru ke anggota rombol. Nah, setelah disimpan baru nanti muncul nama-nama siswa di sini. Cari anggota rombolnya, langsung ketikan saja di sini nama depan siswanya. Nah, lalu tarik, klik ya, lalu tarik. Kemudian, bagi satu. Nah, klik, tarik. Dan, lakukan terus untuk anggota-anggota rombol yang lain. Ini saya contohkan dua saja. Sehingga ini sudah di-close saja, sudah masuk. Kalau sekarang di-chat, anggota rombolnya sudah ada. Dua ya, kalau mau masukkan lagi tinggal tarik lagi. Cari nama siswanya. Nah, tidak cukup hanya di sini Bapak-Ibu. Setelah Bapak-Ibu meng-input nama eskul, pembina, dan prasarana, serta anggota rombolnya, Bapak-Ibu silakan ke menu sekolah. Di sini cari, ya, di bagian ekstra kurikuler. Di sini. Nah, di sini karena minta tanggal SK dan nomor SK, saya akan salin dari SK pembagian tugas. Nah, saya akan ke belajar reguler dulu, karena ini kurang nomor SK-nya sama ya. Nah, ini saya klik dua kali, lalu Ctrl-A, lalu Ctrl-C, biar mudah nanti. Ingat tanggalnya ya. Ini saya plus, kembali lagi ke menu sekolah, ke bagian ekstra. Nah, di sini klik tambah. Kemudian untuk rombongan belajar, nah ini sudah muncul. KSP IPA yang tadi sudah kita inputkan. Nanti kalau Bapak-Ibu meng-inputkan lagi nama-nama eskul yang lain, maka di sini akan muncul. Tinggal pilih saja. Kemudian jenis eskulnya. Nah, di sini cari ke jenis mana dia cocok. Nah, ini cocoknya ke sini. Kemudian nama eskulnya sudah otomatis. Kemudian esk eskulnya. Ini esk eskul maksudnya nomor SK ya. Nomor SK di pembagian tugasnya. Itu kan sama berulang. Kemudian tanggalnya. Ini bulan Juli. Nah, lalu jumlah kegiatan per minggunya. Ya, dua jam. Karena kan ekstra itu diakui dua jam per minggu untuk pembina ekstra. Ini untuk guru-guru sertifikasi. Lalu klik simpan. Nah, setelah itu Bapak-Ibu silakan sekarang lakukan sinkronisasi. Ya, tukar akses pengguna dulu. Karena yang melakukan sinkronisasi ini adalah menu kepala sekolah. Cari nama kepala sekolahnya. Klik sinkronisasi. Ini lakukan dulu semua validasinya. Kalau tidak ada yang invalid, bisa melakukan sinkronisasi. Oke, ini proses validasi sudah selesai. Klik sinkronisasi. Iya, kemudian lanjut. Ini tampilkan, ini centang semuanya. Lalu konfirmasi. Lanjut sinkron. Simpan lanjut. Iya. Kemudian lanjut. Iya. Klik sinkronisasi. Tunggu sampai proses ini selesai. Oke, sudah sinkronisasi. Sekarang ke era code-nya kembali Bapak-Ibu. Silakan ambil data dari Dapodik. Nah, ini update lagi. Oke, sudah semua di-update. Sekarang ke dashboard-nya. Nah, ini sudah muncul jumlah rompel sekol satu. Ya, karena tadi saya mencontohkan baru satu sekol saja. Kemudian ke master Dapodik-nya, kita cek di data sekol. Ini sudah muncul, satu sekol. Untuk penambahan sekol yang lain, caranya sama. Baik, demikian informasi ini Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. eliномisasi. Selamat menikmati. Terima kasih.